Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kesar Albasir Nomor BP 2010 86 2036 Disini izinkan saya untuk menampilkan sebuah video yakni tentang Vidato Yang berjodoh menjaga kebersihan pada masa pandemi COVID-19 ini Tunjuan dibikinnya Vidato ini yakni untuk melaksanakan ujian tengah semester Dari mata kuliah public speaking kelas B Yang ditugaskan untuk membuat video Vidato bersama dengan audiens Dan disini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kalimat atau kata Tentang kebersihan tersebut Oke langsung saja kita saksikan bersama-sama tentang Vidato yang akan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi robbal alamin Assalatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali kita ucapkan puji dan syukur Kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul dalam aplikasi Zoom Dalam keadaan sehat walafiat Salawat beri yang salam Tak lupa kita jenjungkan kepada Nabi Besar yaitu Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa zaman kita dari zaman Zahiliyah Sampai ke zaman modern seperti saat sekarang Pada kesempatan kali ini Saya Tesar Albasir Akan berpidato singkat Untuk menjalankan UTS Mata kuliah public speaking Yang berjudul Saling menjaga kebersihan di masa pandemi COVID-19 Negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Masa yang berat Bagi kehidupan kita Bahkan pandemi Corona Telah membawa kesedihan yang sebagian orang Dan kesulitan bagi banyak orang Dan kita semua mengalami perubahan besar Dalam kehidupan kita sehari-hari Kurang lebih Dua tahun terakhir ini Pandemi Corona belum juga usai Dan belum ada yang tahu kapan akan berakhir Sebelumnya Dalam kesempatan kali ini Saya memberi apresiasi yang tinggi Ucapan terima kasih kepada semua dokter Perawat Dan seluruh tenaga medis Yang telah berjuang di kata terdepan Hingga saat ini Ucapan terima kasih Juga diberikan kepada pemerintah Indonesia Yang telah melakukan segala cara untuk melawan Dan memberantas penyebaran virus COVID-19 ini Serta ucapan terima kasih kepada masyarakat Yang patuh terhadap protokol kesehatan Dan juga selalu disiplin menjaga kebersihan Dalam masa pandemi COVID-19 ini Kebersihan adalah salah satu hal yang penting Untuk dilakukan pada masa pandemi ini Karena dengan menjaga kebersihan Kita memperoleh kesehatan Sehingga kita rentan Dari sakit dan terkena virus Kebersihan ini tidak hanya pada diri sendiri saja Melainkan juga terhadap lingkungan Kebersihan lingkungan Juga tidak kalah penting Bagi kesehatan manusia Dalam menjaga kebersihan lingkungan Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu arti kebersihan lingkungan Kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah Suatu keadaan di mana lingkungan tersebut Layak untuk ditinggali manusia Di mana keadaan kesehatan manusia Secara fisik dapat terjaga Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan Agar terciptanya kehidupan yang layak Dan sejahtera Teman-teman yang berbahagia Menjaga kebersihan lingkungan adalah Cara yang terbaik untuk menjaga Berbagai penyakit yang mengintai Pada musim hujan seperti sekarang ini Juga pada masa pandemi COVID-19 Menjaga kebersihan ini Bisa dimulai dari diri sendiri Seperti rajin mandi Mencuci tangan Menjaga jarak Memakai masker Membersihkan rumah Dan sebagainya Teman-teman sekalian Sebagai penutup pidato pada kesempatan ini Saya ingin mengutip kepatah Yang mengatakan bahwa Kebersihan merupakan Syarat mutlak untuk mencapai kesehatan Maka dari itu Untuk mencapai kesehatan Kita perlu menjaga kebersihan Terlebih dahulu Kedepannya Saya berharap Agar kita semua lebih giat Dan lebih peduli Harap kebersihan Di masa pandemi ini Sekian pidato singkat dari saya Lebih dan kurang Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sayonara 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 Ini enak enak enggak ada tanya-jawabnya ya Suara ya Mendeng Tapi tadi ada aku ngejat Itu kan kelihatan enggak sih Kepada Gemal suara Kepada Nuruskoti Reza Fahni Radik Kayaan Dica Vinola Resi Topik Terima kasih banyak Sudah menyempatkan waktunya Eksa Ado Eksa Ada Ada Terima kasih Eksa Sudah memberikan kesempatan Untuk Mendengarkan pidato singkat dari Desar Lebih dan kurang mohon maaf Semoga berharap Menyempatkan waktu Untuk mendengarkan pidato singkat dari saya Yang Membahat tentang kebersihan Pada masa pandemi ini Sekali lagi Saya tegaskan untuk teman-teman semua Bahwa kebersihan itu sangat penting Bagi Kehidupan kita Karena Kebersihan itu Kesehatan kita Akan berjaga Dan Kita dijauhi dengan Namanya penyakit Dan hidup menjadi Lebih tenang Lebih nyaman Menjalankan Keseharian itu dengan Kebersihan Tidak hanya dalam Kebersihan dalam diri Terhadap kebersihan lingkungan Saya Yang hadir sebagai audiens Yang bernama Taufik Gwifidman Ada Lorung Skowati Ada Raditya Putra Rehan Zaki Dica Vinola Reza Fahneri Resi Eksa Rehan Zaki Ah Farel Terima kasih kepada teman-teman Yang Telah menyempatkan diri Untuk menjadi audiens saya Karena Teman-teman Telah melengkapi Syarat Dari UTS Public Speaking Oke Sekian Terima kasih Saya Tesar Al-Bashir Nomor BP 20 20 86 23 6 Ambil Untuk diri Terima kasih banyak Selanjutnya lagi Pada teman-teman Yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh